Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu Guru semua Yang saat ini yang tahap 1 Sebentar lagi akan melaksanakan UUTBK Dan yang tahap 2 sekarang masih Proses pengerjaan jurnal Dan modul di PMM Saya berdoa semoga kita semua Selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Dan selalu dalam dendungan Allah SWT Pada video kali ini Bapak Ibu Guru Saya akan memberikan contoh soal Bapak Ibu ini mengenai tentang UKPPG ya Bapak Ibu ya Disini kan ada Ujian tertulis Dan ujian kinerjanya Mungkin yang tahap 1 sedang melaksanakan Uji kinerjanya ya sekarang Pengambilan video, pembuatan modul ajar dan lain sebagainya Kemudian setelah itu kan akan ada Pelaksanaan yang berupa dengan Ujian tertulis ya atau UTBK Bapak Ibu, nah disini ada 2 Tes objektifnya itu Bentuk soalnya ada 2 Bapak Ibu pertama itu tentang pedagogical Content Knowledge atau PCK Dan situasional judgment test Kemudian yang kedua itu Soalnya itu terdiri dari pilihan ganda ya Pilihan ganda sederhana dan kompleks Kemudian ada tes subjektif ya Tes subjektifnya itu berbentuk Studi kasus ya Bapak Ibu Studi kasus Jadi pada video kali ini saya akan memberikan Contoh soal Yang berhubungan dengan Tes objektifnya Bapak Ibu Kemarin yang PCK itu sudah kami bahas Sekarang kita bahas tentang situasional judgment test ya Atau SJT Disini kami sudah menyiapkan soalnya Bapak Ibu ya Disini kita langsung ke soalnya saja Nah soal dan pembahasan UTBK PPG Guru tahun 2024 Topiknya itu tentang pendidikan inklusif ya Nanti akan kami share-share ya Untuk setiap topiknya Ini kita mulai dari topik pendidikan inklusifnya Nanti juga akan kami share tentang topik keberagaman peserta didik Topik yang berhubungan dengan UBD dan lain sebagainya ya Oke Kita langsung mulai saja menuju ke soalnya Bapak Ibu Oke Jadi kita bahas dulu sedikit ya Tentang SJT itu apa Jadi situasional judgment test Itu adalah jenis tes yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan seseorang Dalam menghadapi situasi-situasi spesifik yang mungkin dihadapi di dunia kerja atau lingkungan tertentu Seperti sekolah atau pelayanan publik Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur keterampilan pengambilan keputusan Pemecahan masalah empati dan etika Kemudian pada tes SJT peserta diberi deskripsi skenario tertentu Deskripsi skenario tertentu Di sini ya Bapak Ibu ya Ini kunci soalnya itu Biasanya itu bisa terkait situasi kerja Kemudian interaksi sosial Ataupun konflik Nah Kemudian peserta kemudian diminta memilih respon yang dianggap paling sesuai Dari beberapa pilihan yang disediakan Soal SJT seringkali melibatkan penilaian atas kemampuan Untuk Nah ada empat ya Yang pertama itu mengelola situasi yang kompleks Yang kedua itu mengambil keputusan yang efektif dalam kondisi yang tidak jelas atau menantang Kemudian yang ketiga itu menunjukkan pemahaman dan empati terhadap berbagai kebutuhan atau sudut pandang Yang keempat itu yang terakhir menyeleraskan tindakan dengan prinsip-prinsip etis atau standar profesional Oke ini arah soal situasional judgment test itu seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu ya Oke kita langsung masuk ke soalnya Kita coba bahas soalnya Oke Soal nomor satu mari kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya Seorang siswa di kelas Anda memiliki kebutuhan khusus dalam bidang penglihatan dan tidak bisa membaca tulisan di papan tulis dengan jelas Jadi disini siswa kita itu tidak bisa membaca tulisan di papan tulis dengan jelas Berarti kan arahnya kan ke penglihatan ya Bapak Ibu ya Nah kemudian apa yang paling mungkin Anda lakukan untuk memastikan siswa tersebut tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik Agar siswa tersebut tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik Berarti ini kan solusi terbaik dari kita itu apa Oke mari kita baca opsinya A memindahkan siswa ke barisan paling depan agar lebih dekat dengan papan tulis Oke bisa ya Bapak Ibu ya Kemudian B memberikan materi pelajaran dalam bentuk tulisan besar dan memastikan ia mendapat bantuan teman sebangku Oke kalau kita bandingkan A dengan B berarti yang B lebih tepat ya Bapak Ibu ya Oke kita delete A dulu Kemudian C memberikan penjelasan lebih rinci secara individu setelah kelas selesai Wah ini sudah sangat tidak tepat ya Kemudian D meminta siswa tersebut menggunakan alat bantu baca dan memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas Tidak bisa ya Bapak Ibu ya Ada waktu tambahan Berarti itu bukan opsi yang pas Kemudian E memberikan perhatian khusus selama proses pembelajaran tanpa memberikan penyesuaian yang signifikan agar ia terbiasa dengan kondisi tersebut Ini juga bukan jawaban yang cocok Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah B Nah penjelasannya seperti apa Nah jawaban yang B itu menunjukkan upaya proaktif untuk menyesuaikan materi pembelajaran Agar siswa dapat terlibat penuh dalam kegiatan belajar Tanpa harus menunggu interaksi individu di luar jam pelajaran Atau memaksa siswa beradaptasi tanpa bantuan yang memadai Nah itu yang paling menurut saya lebih mendekati ya Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2 Soal nomor 2 Anda memiliki seorang siswa dengan gangguan spektrum autisme di kelas Siswa ini sering merasa cemas di lingkungan yang ramai dan tidak terstruktur Pertanyaannya bagaimana Anda bisa menyesuaikan suasana kelas agar lebih inklusif dan mendukung siswa tersebut Oke Oke Kita baca opsi jawabannya A. Membiarkan siswa tersebut belajar di luar kelas saat ia merasa cemas Wah ini tidak bisa Berarti ini kan tidak Tidak ada peran kita Seperti itu ya Kita kan disini kan harus mendukung siswa tersebut ya Kemudian B. Mengurangi aktivitas kelompok untuk menciptakan suasana kelas yang lebih tenang Kita baca dulu yang C C. Menyediakan area tenang di dalam kelas yang dapat digunakan siswa tersebut jika ia merasa cemas Wah ini kalau dibandingkan dengan B yang C lebih tepat Oke Kita delete dulu yang B D. Menjaga rutinitas kelas yang ketat agar siswa tersebut tidak merasa cemas dengan ketidakpastian C. Kalau kita bandingkan dengan D Yang C lebih kompleks ya dibandingkan yang D Kemudian E. Memberikan lebih banyak waktu istirahat Untuk membantu siswa mengatasi kecemasan Ini bukan jawaban yang tepat ya Menurut saya itu jawaban yang tepat itu adalah C Nah penjelasannya Bapak Ibu Opsi C itu menawarkan solusi yang inklusif ya Dengan menyediakan ruang yang aman di dalam kelas yang memungkinkan siswa tetap terlibat dalam pembelajaran Tetapi dengan kenyamanan tambahan ketika dibutuhkan Oke Itu Lanjut Soal yang ketiga Soal yang ketiga Seorang siswa yang menggunakan kursi roda ingin mengikuti kegiatan olahraga di sekolah Nah ini untuk guru-guru olahraga ini Ya Tetapi fasilitas sekolah Oke Sebentar Tetapi fasilitas sekolah tidak sepenuhnya ramah disabilitas Nah apa tindakan yang seharusnya Anda ambil untuk memastikan inklusi siswa tersebut Oke Kita baca opsi jawabannya A. Mengizinkan siswa untuk duduk dan menonton kegiatan olahraga dari pinggir lapangan Nah Di sini bukan jawaban yang tepat Karena di sini kan ingin mengikuti kegiatan olahraga Oke Kemudian B. Menyediakan kegiatan alternatif di dalam kelas untuk siswa tersebut saat yang lain berolahraga Ini juga bukan jawaban yang tepat pastinya Karena kan dia ingin ikut olahraga ya Kemudian C. Bekerja sama dengan guru olahraga untuk menyesuaikan aktivitas fisik yang bisa dilakukan siswa di kursi roda Wah ini cukup tepat ya D. Mengajukan usulan untuk memperbaiki fasilitas olahraga agar ramah disabilitas pada tahun ajaran berikutnya Nah ini kan untuk tahun ajaran berikutnya Yang dibutuhkan kan sekarang seperti itu Berarti ini bukan jawaban yang tepat E. Membiarkan siswa memutuskan apakah ingin ikut atau tidak tanpa memberikan solusi khusus Wah jauh ya dari opsi yang kita inginkan Jadi menurut saya itu jawabannya C ya Bapak Ibu C itu Penjelasannya Menyesuaikan aktivitas olahraga sehingga siswa dapat berpartisipasi menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif Bukan sekedar memberikan solusi semata atau pasif Oke ya Lanjut Soal yang keempat Nah di kelas Anda ada seorang siswa dengan disleksia Yang mengalami kesulitan membaca teks panjang Bagaimana cara terbaik Anda Berarti yang disini diminta cara terbaik ya Untuk membantunya dalam menghadapi materi pelajaran yang membutuhkan bacaan panjang Oke opsi jawabannya A. Memberikan bacaan singkat dan meminta siswa lain membantu menjelaskan isi teks tersebut Bukan jawaban yang tepat Disini kan bacaan yang panjang Kok kita berikan bacaan yang singkat Oke B. Menggunakan media pembelajaran visual dan audio untuk melengkapi teks bacaan Wah ini bisa jadi ya Lebih tepat kalau menurut saya ya Kalau yang C. Mengurangi jumlah tugas membaca untuk siswa tersebut agar tidak merasa terbebani Bukan opsi yang tepat Bapak Ibu ya Ini kan cara terbaik kita Cara terbaik kita beratikan tidak merugikan dia Dan bisa membuat dia itu lebih bersebangat lagi Untuk memperbaiki dirinya dalam proses pembelajaran Kan itu D. Memberikan penjelasan tambahan di luar jam pelajaran Bukan ya E. Meminta siswa tersebut membaca bagian yang mudah terlebih dahulu dan beralih ke yang sulit setelahnya Bukan opsi yang tepat Jawaban yang tepat itu adalah B Jadi penjelasannya Penggunaan media pembelajaran visual dan audio dapat membantu siswa dengan disleksia memahami materi tanpa mengurangi standar pembelajaran Dan tetap memungkinkan inklusi dalam kegiatan pembelajaran Lanjut ke soal yang nomor 5 Di sini Anda memiliki siswa dengan gangguan hyperaktif atau ADHD ya Nah ini biasanya ada nih Kalau di sekolah kita itu ada ketemu misalnya Seperti di kelas berapa Di kelas berapa kita tidak tahu ya Yang seringkali kesulitan dalam duduk diam selama proses pembelajaran berlangsung Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendukung konsentrasi dan keterlibatan siswa tersebut di kelas? Oke Kita baca opsi jawabannya A. Memberikan peringatan setiap kali siswa tersebut bergerak berlebihan di kelas Bukan jawaban yang tepat Kemudian B. Memindahkan siswa tersebut ke tempat duduk di belakang Wah ini juga bukan jawaban yang tepat C. Memberikan waktu jeda singkat setiap beberapa menit agar siswa bisa bergerak dan melepaskan energi Ini bisa ya Kayak ice breaking gitu ya Kita ice breaking dulu Nah itu bisa tuh ya Kemudian D. Memberikan tugas tambahan agar siswa lebih sibuk dan tidak sempat bergerak Bukan jawaban yang tepat Dan mendapatkan hak sertifikasinya Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau mungkin salah Saya hanyalah manusia biasa yang terlepas dari yang namanya kesalahan Saya mohon maaf Tujuan saya tidak menggurui Saya hanya berbagi dan ingin membantu kita semua agar ada sedikit gambaran-gambaran soal yang mungkin keluar nanti di saat UTBK Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih